Oke, kita mulai dari nomor 1, minggu ini kita mengerjakan tutorial 4 ya Nomor 1, 1A dulu ya 1A jika sudah diberikan ya fungsinya GX itu sama dengan FX kuadrat HX FX kuadratnya itu di luar Kalau yang HX, X kuadratnya itu di dalam fungsinya X kuadrat Nah ini tentukan G aksen X dan H aksen X Ini kita pakai aturan rantai ya Aturan rantai Kita mulai dari yang G aksen X Kalau aturan rantai kan yang di luarnya diturunin dulu baru yang di dalamnya Nah ini yang di luarnya itu yang pangkat 2 kan ya Nah ini jadi diturunin dulu 2 dikali fungsinya FX Nah disini pangkatnya kan berkurang 1 karena diturunin Terus dikali sama turunan dalamnya F aksen X Nah ini yang G aksen X selesai Kita lanjut yang H aksen X Kalau H aksen X berarti disini luarnya dulu Luarnya itu si fungsi F nya Jadi disini F aksen X kuadrat dikali turunan dalamnya Dalamnya itu X kuadrat Berarti disini turunan dari X kuadrat 2X Ini kalau mau dirapihin bentuknya juga boleh Jadi biasanya kan kalau konstanta itu di depan ya Pengalinya 2X dikali F aksen X kuadrat Ini buat 1A Lanjut 1D Nah ini soalnya jika X, Y, Z adalah 3 kuantitas yang berubah terhadap waktu T Dan di setiap saat berlaku persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat Nah ini diminta dicari Kaitan antara DX, DT, DY, DT, dan DZ, DT Nah ini kan X, Y, Z nya Berubah terhadap waktu T Jadi sebenarnya Boleh kita tulis jadi X, T Y, T Z, T gitu kan ya Ini saya hapus Nah jadi ini Dari persamaan ini X kuadrat tambah Y kuadrat Sama dengan Z kuadrat Kita turunkan kedua ruasnya terhadap T Karena tadi kan X, Y, Z nya Bergantung terhadap T ya Disini X kuadrat tambah Y kuadrat Disini mengimplikasikan Kalau diturunkan kedua ruasnya Nah ini juga pakai aturan terantai Ini X kuadrat Berarti jadi 2 dikali X Dikali turunan dalamnya Turunan dalamnya itu X, E, T Ditambah Nah ini juga dengan cara yang sama ya Jadi 2Y DY, DT Sama dengan 2Z DZ DT Nah ini Duanya kita coret ya Nah jadi hasil akhirnya X dikali DX, DT Tambah Y DY, DT Sama bagaimana Z DZ, DT Nah ini ya Kaitannya Nomor 1 Udah Kita lanjut Nomor 2 Nomor 2 Masih gampang Baca tabel aja 2A Ini jadi udah diberikan tabel FX sama X nya berapa Nah diminta Buat yang nomor 2A G.F Aksen Dari X yang sama dengan 1 Berarti G.F Aksen 1 Itu sama dengan Boleh saya tulis jadi gini ya Biar saya yang gak bingung Ini gitu Nah jadi kelihatan kan ya Mana fungsi yang di luar Sama yang di dalam Nah biasanya kalau ini Turun ke aturan rantai Itu turunin dulu yang Paling luar Jadi disini G.Aksen F1 Dikali F.Aksen 1 Nah ini kita lihat Sekarang ke tabelnya F1 F1 itu Berarti yang Ini ya Min 1 Di G.Aksen Min 1 Dikali F.Aksen 1 F.Aksen 1 Yang Ini 2 Jadi dikali 2 Nah disini G.Aksen Min 1 Yang ini 3 Jadi 3 Dikali 2 Sama dengan Oke ini Buat nomor 2 Selanjut Nomor 3 Oke Nomor 3 Bagian B Nah ini kalau bingung Ditulis ulang aja ya Bentuknya Kita ubah dikit Tulis HX Sama dengan Tan Per X kuadrat Plus 1 Nah ini Boleh saya tulis Jadi X kuadrat Plus 1 Pangkat Min 1 Ya Satu par kan ini Jadi Pangkat Min 1 Sama Ini kita pakai Aturan rantai ya Buat dapat turunannya Nah ini Aturan rantai yang di luar Fungsi yang di luarnya Tannya Yang di dalam itu Stadion Stadion Oh ya Jangan Oh ya Oh ya Tolong di mute Ini fungsi yang di dalamnya X kuadrat Tambah 1 Pangkat Min 1 ya Jadi Kita turunin dulu Tan nya Turun dari tan apa Sekan Kuadrat ya Sekan kuadrat Kita tulis lagi Fungsi yang di dalamnya X kuadrat Tambah 1 Pangkat Min 1 Nah kita turunin Dalamnya Berarti Turunin yang X kuadrat Tambah 1 Pangkat Min 1 Ini Kalau diturunin Berarti Min 1 Keluar X kuadrat Tambah 1 Pangkatnya Berkurang 1 Nah ini Jangan lupa Turunin lagi X kuadrat Plus 1 nya Jadi Min 1 Ternyata 2 Min 1 Ini Ada yang Gak gini Ini Nah kita sederhanakan ya Bentuknya Ini Min 1 Kali 2X Jadi boleh saya tulis Min 2X Dibagi Ini kan kalau Ada minus Itu jadi Penyebutnya ya X kuadrat Tambah 1 Pangkat 2 Dikali Sekan kuadrat Sekan kuadrat Sekan kuadrat Min 1 Ini kalau Bagian yang Dalam sekannya Mau ditulis Seperti yang disoal Juga boleh Jadi Jadi 1 Per X kuadrat Tambah 1 Ini Gini 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 Nomor 3 Sudah Oke Nomor 6 Nomor 6 Diminta Hitung Turunan Kedua Oke Turunan Kedua 6 C Jadi pertama Hitung dulu Sebelum Keturunan Kedua Berarti Harus Cari Turunan Pertamanya Dulu ya Ini Kalau Nulis yang Formalnya Boleh Diceritain Dulu gitu Jadi Biar Nggak bingung Kalau kalian itu Mau Hitung Turunan Pertamanya Dulu X Ini Melalui Aturan Pembagian Bisanya U Aksen V Min U V Aksen V Kedua 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 F Aksen X Ini U X Berarti U Aksen 1 Kali V X Kedua Dikali 1 Minus X Dikali 2X Ini Dibagi V V Kedua X Kedua Tambah 1 Kedua Ini Coba Kita Rapi Kalau Pembilang X Kedua Tambah 1 Minus 2X Kedua X Kedua Ini Jadi 1 Minus X Kedua X Kedua Tambah 1 Parah 2 Ini Baru Turun Pertamanya Terus Lanjut Lanjut Ini Tulis Kalian Pakai Aturan Apa Aja Buat Ngitung Turun Kedua Pembagian Ada Ini Bentuknya Pencahan Nasional Pembagian Dan Aturan Rantai Karena Disini Ada X Kedua 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 Aturan Rantai F Double Aksen Sama Dengan U Aksen U Aksen U Nya Pembilang V Penyebutnya Berarti Disini Min 2X Dikali X Kedua Plus 1 Kedua Minus 1 Min X Kedua Nah Ini Turunannya Gimana 2 Dikali X Kwadrat Plus 1 Pangkatnya Berkurang 1 Dikali Jangan lupa Turunan Dalamnya Turunan Dalamnya Dari X Kwadrat Plus 1 Turunannya Jadi 2X Ini Jadi X Kwadrat Plus 1 Pangkat 4 Nah Ini Ada yang Bisa Dicoret Jadi Disini Saya Coret Pangkat 2 Ini X Kwadrat Plus Satunya Abis Yang Ini Pangkat 4 Jadi Sisa 3 Disini Saya langsung Kaliin Jadi Min 2X Kali X Kwadrat Jadi Min 2X Pangkat 3 Ini Min 2X Terus Yang Ini Ini Jadi 4X 4X Kali 1 Terus Tambah 4X Pangkat 3 Kalau Saya Salah Itu Langsung Kabarin X Kwadrat Tambah 1 Pangkat 3 Ini Kita Kelompokin Sesuai Ini X Yang Derajatnya Sama Berarti X Pangkat 3 Ini Jadi 2X Pangkat 3 Minus 6X Terus 1 3 Oke Nah Disini Boleh Resik Simpul Jadi Turunan Kedua Dari UCF Adalah 3 Minus 6X Bagi X Kwadrat Plus 1 Pangkat 3 Ini Nomor 6 Sorry Mau ijem Tanya Boleh Tadi Itu Mengapa Yang X Pangkat 2 Plus Satunya Itu Bisa Langsung Dicoret Pangkat Oh Ini Karena Dia Suku Sukunya Dia Ada Semua Ya Ini Kan Boleh Saya Kalau Misalnya Ada Satu Step Lagi Ini X Kwadrat Plus Satunya Itu Boleh Saya Keluarin Karena Di Setiap Sukunya Itu Dia Punya X Kwadrat Plus 1 Betul Ya Kan Dia Ada Dua Suku Suku Yang pertama Itu Ini Suku Pertamanya Kemudian Untuk Suku Keduanya Yang Ini Untuk Kedua Suku Ini Punya X Kwadrat Plus Jadi Boleh Saya Keluarin Nanti Kwadrat Plus Satunya Ini Saya Coret Sama Penyebutnya Baik Terima Kasih Oke Oke Bisa lanjut Ya Nomor 7 Di Skip Nomor 8 Turunan Implisit Menggunakan Turunan Implisit Nah berarti Disini DY DX Berarti Y nya Itu Suatu Fungsi Yang bergantung Terhadap X Jadi Kalau Dia disini Jadi Diperlakukannya Jangan Seperti Konstanta Disini Karena Y nya Itu Fungsi Yang bergantung Terhadap X Langsung Kerjain Aja X Pangkat 3 Pangkat 3 4 X Y Melalui Jadi Ini kita Turunin Kedua Ruasnya Terhadap X Jadi DX 1 Jadi X Pangkat 3 Diturunin Terhadap X Gimana Berarti 3X Kuadrat Dah Beres Terus Kalau Y Berarti Kan Ini Aturan Rantai Berarti Fungsi Luarnya Itu Y Dalamnya Itu X Berarti Disini 3 Y Kuadrat Jangan Lupa Dikali DY DX Sama Dengan Kalau Disini Pakai Aturan Perkalian Turunan Turunan Aturan Perkalian Berarti U Aksen V Tambah U Aksen Misal U 4X V Y Jadi U Aksen 4X Diturunin Jadi 4 Dikali Y Ditambah 4X Y Y Diturunin Terhadap X Y Pangkatnya 1 Jadi Pangkat 0 1 Dikali Y Pangkat 0 Nah Ini Sisanya DY X Jangan Lupa Nah Ini kan Diminta Hitung DYDX Nah Ini Kita Kumpulin DYDX Ini Saya Pindah Ruasnya Jadi 3Y Kuadrat Yang Sebelah Kanan Saya Pindahin Ke Kiri Jadi Minus 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 4X DYDX Sama Dengan 4Y Kurang 3X Kuadrat Itu Saya Kumpulin Nah Ini Sisanya Tinggal DYDX 4Y 3X Kuadrat Dibagi Sama Ini Oke Jadi Ini Jawabannya Turunan Jadi Ini DYDX Dengan Turunan Implicit Kak Maaf Mau Tanya Iya Yang Nomor 6 Tadi Yang 4X Pangkat 3 Dapet Dari Mana Kak 4X Pangkat 3 Yang Mana Nomor 6 Nomor 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 4X Oh Ini Jadi Kalau Saya Tulis Suku Yang Kedua Suku Yang Beda Kalau Saya Tulis Yang Kedua Suku Yang Kedua Minus 1 Min X Kuadrat Dikali 4 X Betul Ya Oke Udah Kelihatan Ya Ini nanti tinggal di kantai aja Terima kasih Kak Oke, selamat-selamat Ini nomor 8 Kita lanjut ya Kak, mau nanya dengan nomor 8 Ya, mau nanya apa? Nomor 8 Tadi yang turunan 4X-nya itu Gimana ya Kak? 4X-nya itu Ini pakai aturan perhalian Jadi, misal Ini kotretan aja Kamu kalau pas lagi ujian atau kuis Nggak perlu dijabarin kayak gini juga Nggak apa-apa Misal, U4X V-nya Y gitu ya Kan kalau pakai aturan perhalian itu Jadinya U-V tambah U-V-nya Ini kamu hitung dulu U-Aksannya itu berarti berapa nih? 4, kalau diturunan terhadap X ya Nah, ini kalau V-nya Turunan terhadap X jadinya D-DX Kan ini Y pangkat 1 Oke Y pangkat 1 itu kalau diturunan kan 1 dikali Y pangkat 0 Y pangkat 0 kan 1 Jadi ini langsung D-DX Jangan lupa ada D-DX-nya disini Jadi langsung aja Nah, ini kamu tinggal kalihin aja U-nya kan 4X U-aksen ya tadi ya U-aksen U-aksen 4 4 dikali Y Ini ya 4 dikali Y ditambah 4X dikali D-DX gitu Jadi dari sini Pakai Aturan Kalian Masih bingung gak? Udah gak Makasih Oke Pelan-pelan aja ini Sebenernya Kalau kecepatan Gak apa-apa bilang aja Jadi kayak gini Gak apa-apa Saya jelasin ulang Ini Ini Hapus ya gak Ini Kontretan aja Soalnya 8C Lanjut Nomor 9 Gak kita bahas di tutor Nomor 10 ya Oke Ini sama ya Kayak nomor 8 Tapi disini ada Turunan keduanya Jadi ini kita coba Nomor 10B Kalau mau lengkap Ditulis aja Gitu ya Titain Kan ditentukan D-Y D-X Dan D-Y D-X Pulang jelat D-X 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 Gumpel Kali D-X Fikresy D-X 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 Karena dari soal juga kan udah jelas ya D, D, X berarti kita turuninnya terhadap X D, D, X Ini kedua ruasnya kita turunin ya terhadap X 4Y kuadrat Min X, Y sama dengan D, D, X 4X Yuk turunin 4Y kuadrat, yuk turunin terhadap X Gimana? Berarti Y kuadrat, kuadratnya turun Disini jadi 4 dikali 2Y Y-nya tinggal sisa pangkat 1 ya Soalnya 2 kurang 1 Dikali D, Y D, X Oke Nah ini yang X, Y Jangan lupa ini pakai aturan perkalian Sahabat yang nomor 8 Berarti X-nya U, Y-nya V gitu ya Jadi U aksen Jadi 1 gitu ya 1 dikali Y Ditambah X Y-nya diturunin jadi D, Y, D, X Sama dengan 4X diturunin terhadap X Jadi sisa 4 aja ya Ini kita rapihin bentuknya Buat yang D, Y, D, X Kita kelompokin Jadi ini 4 kali 2Y Jadi 8Y Ini jangan lupa ada minusnya Jadi kalau disini plus X, D, Y, D, X Tapi jangan lupa luarnya itu kan dikali min 1 Jadi disini min X Dikali D, Y, D, X Ini udah langsung saya kelompokin ya Sama dengan 4 Nah disini kan minus Y Minus Y kalau saya pindahin ke kanan Jadi plus Plus Y Oke Jadi saya dapet D, Y, D, X-nya 4 plus Y 8Y Minus X Gitu Ini kita udah dapet Turangan pertamanya Terus buat Dapet turangan keduanya Kita turunin lagi Terhadap X Oke Selamat menikmati Ini langsung aja ya Berarti ini jadi D Wadra G, D, X Wadra Sama dengan Nah ini Pakai Aturan pembagian Aturan pembagian Dan aturan Dan turangan implisit Ini U-nya Pembilang V-nya Penyebutnya Berarti kita turunin Y tambah X Kita turunin jadi apa? Jadi D, Y, D, X Tambah 1 Kak, mau Halo, ya Itu Kenapa gak 4 plus Y? Oh iya Eh 4 Iya, betul-betul-betul Ini saya Kenapa aja Tiba-tiba berubahnya Tambah X Oke, thank you Koreksinya Untung udah dikoreksi dulu Kalau ini saya ngaco nih jawabannya Ini kenapa tiba-tiba berubah Saya juga gak tau Ini 4 tambah Y Betul ya 4 tambah Y Dibagi 8Y Min X Ini Y Ini kayak 9 Y gitu ya 8Y X Oke Berarti Berarti 8 D, Y, D, X Minus 1 Ya Ini 8Y Min X Kuadrat Gimana nih Bentuknya Sekarang Apa yang bisa kita Ini N Bentar Terus saya jadi bingung D, Y, D, X Bentar ya Saya sambil lihat Oh, D, Y, D, X Nya disini Saya substitusi Jadi sebelumnya kan Kita udah ngitung D, Y, D, X D, Y, D, X Nya 4 tambah Y Dibagi 8Y Min X Jadi ini Kita substitusi ya Ntar Disini saya Kesi tanda Biasanya di kanan Tapi ini karena gak cukup Saya di kiri aja Substitusi D, Y, D, X Ini D, Y, D, X D, Y, D, X Itu 4 tambah Y Dibagi 8Y Min X 4Y 8Y 3Y 3Y 4Y 4Y 5Y 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 6Y 5Y 6Y 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 Ini buat suku yang pertama Kita boleh coret ya 8Y 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 Min X Ini min 1 Ini lakai Min X Kuadrat Nah ini kan sama ya Di suku pertama sama suku kedua itu Dia punya 4 tambah Y Jadi saya keluarin aja ya 4 tambah Y 4 tambah Y Ini kan 1 dikurangi Pecahannya Dikurangi Minus Minus 1 Jadi disini plus ya Min 1 yang di belakang ini jadi plus Jadi 2 dikurangi 32 8G 8G min X Ini kita buka aja ya 2 2G kita buka Jadi 16G Min 2X Minus 32 Minus 8G Ini penyebutnya 8G min X-nya Saya gabungin ke bawah ya Penyebutnya Ini jadi 16G Minus KX Min 32 8G 8G min X Kalau dibuka juga gak apa-apa Jadi masih dalam bentuk kayak gini 16 kurang 8 Ini yang bisa digabungin cuma suku ini aja ya 16G sama 8G Jadi 8G min 2X min 32 Ini sana Ini saya Ini kayak angka 9 ya Sorry Jadi ini turunan ke duanya Pak maaf Kali B Kali B Ini kan boleh saya keluarin ya Jadi 1 min B gitu Nah ini juga sama Jadi 4 plus Y-nya saya keluarin 4 plus Y-nya saya keluarin ya Ini kan jadi Ini kan kali 1 4 plus Y dikali 1 Nah ini jadi 1 Dikurangi 32 Tambah 8Y 8Y Min X Min 1 Gitu kan Kalau ada kayak gininya Bingung gak Ini depannya Cut plus Y Lebih keliatan gak Jadi setelah Dari baris yang ini Kesini dulu gitu Cuman langsung saya buka Gitu disini Jadi disini kan 1 dikurangi 1 dikurangi 32 Tambah 8Y 8Y min X Nah ini kan minus Kali minus Jadi plus 1 Oh ini jadi 2 Dikurangi 32 8Y 8Y Min X Kalau yang di bawahnya itu Yang dari 2 min itu Berubah jadi 16Y Kan berarti yang 8Y Pembagi 8Y Min X Ini kali 2 ya Iya betul Jadi ini nyamain penyebut Jadi kan ini boleh saya tulis 2-nya itu 2 8Y min X 8Y min X Betul ya 32 tambah 8Y 8Y min X Ini supaya bisa saya gabungin gitu Berarti kan ini Kali paham-paham bilangnya 16Y Kurangi 2X Sorry Ini bisa saya hapus dulu Kurangi 2X Nah ini 8Y min X 32 tambah 8Y 8Y min X Nah ini kan penyebutnya Udah sama ya Jadi disini Bisa saya gabungin nih Hitung pembilangnya Jadi 16Y min 2X Ini jangan lupa ada minusnya Jadi min 32 Minus 8Y Gitu Ini samain penyebutannya Baik ya terima kasih banyak Oke Oke saya hapus ya ini ya Nanti coba hitung lagi aja Saya tahu Nanti ada salang hitung juga nih Yang penting caranya Yang penting caranya Kita lanjut Tadi nomor 10 ya Nomor 10 Lanjut nomor 11 Nah udah mulai soal cerita Lanjut berkaitan Jadi kalau ada soal Cerita kayak gini Harus paham dulu Ceritanya tuh apa Sama apa yang diminta Dari soalnya Luas permukaan sebuah kubus Bertambah dengan laju 72 cm kuadrat per detik Tentukan seberapa cepat Volume kubus tersebut Berubah saat Panjang sisinya 3 cm Nah ini kalau bingung Boleh coba gambar dulu Nah ini gambarnya Saya yang gambar jelek Jadi saya copy aja Di mana Nah ini Kalian corek-corek dulu aja Misalnya udah gambar kubus nih Kalian misalin Panjang sisinya Misal S Terus kalian kan tau Kalau luasnya Luas Kayak area aja ya A Misalnya luasnya gitu ya A nya itu Sisi luas permukaannya Berarti Kan ini Permukaan kubus itu ada 6 ya Sisi-sisinya Ada 6 sisi Nah berarti 6 dikali Luas satunya Gimana Satu sisi itu luasnya gimana Berarti S dikali S kan ya 6 S kuadrat Gitu Terus kalau buat volume-nya Sisinya ya Panjang sisi Dikali panjang sisi Dikali panjang sisi Jadi S Di pangkat 3 aja ya Langsung ya Nah volume-nya kayak gini Ini Kalian udah tau kubusnya Terus Yang diketahui dari soal apa nih Luas permukaan sebuah kubus Bertambah dengan laju Oh berarti Luas permukaan itu kan tadi A ya Ini dia lajunya Sentimeter kuadrat per detik Ini bisa kalian lihat dari Satuannya juga Jadi disini Diketahui D, A, D, T nya itu Sama dengan 72 cm kuadrat per detik Nah ini yang ditanya apa sih Seberapa cepat volume kubus tersebut berubah Saat panjang sisinya 3 cm Nah ini berarti Saat S nya sama dengan 3 cm Berapa D, V, D, T Gitu Jadi ini Kontretan dulu Nah ini kan dari Kontretan kalian Udah keluar nih Si variable-variablenya ya Nah jangan lupa Kalau ngerjain secara formal Kalian definisikan Jangan lupa Kayak tutor kemarin juga kan ada ya Definisi-definisi dulu Jadi Bentar ya Tulis dulu Definisikan Jadi kayak programming gitu ya Jadi kalian kalau mau Sign ke suatu Variable kan harus definisikan dulu Kalau tiba-tiba keluar kayak gini kan Dia bingung loh Jadi Definisikan Ini ya Keluar apa aja nih S A Dan V Cuma 3 variable ya S, A, dan V Sebagai Asnya Panjang-panjang Panjang Luas Permukaan A nya luas permukaan V nya Dan Volume Kubus Berturut-turut Jadi maksudnya berturut-turut tuh kan S berarti panjang A luas permukaan V Volume nya Gitu ya Jadi ini udah Maksudnya berurutan nih Definisinya Berdasarkan Si variable yang kita Definisikan Ini jangan lupa Nah berarti disini Ceritanya tuh Si Panjang kubusnya tuh Berubah Terhadap waktu Jadi kalau panjang kubusnya berubah Otomatis A nya berubah V nya juga berubah Itu ya Luas sama Volumenya berubah Nah disini Kita tambahin Berturut-turut Yang Bergantung Terhadap Waktu Yaitu Jadi udah kita definisiin dulu Nah terus Kalian boleh catat Yang diketahuinya ini Apa aja nih Diketahui Yang tadi ya Berarti laju Perubahan Luas permukaannya D-A-D-T Sama dengan 72 cm Kwadrat per detik Kemudian Rumusnya juga boleh kalian tulis A Sama dengan 6 S Dan S sama dengan S pangkat 3 Ini gak perlu kalian buktiin Ini harusnya udah langsung lah Ini kan Luas permukaan Kubus Sama Volumen kubus gitu ya Kan udah dijelasin juga Ini luas permukaan Jadi dapet ini Hubungan antara Luas Dan panjang kubus Volumen dan panjang kubus Terus kalian tulis Kenapa? A-nya kenapa? S kuadrat Oh iya betul Saya ketinggalan S kuadrat Oke thank you Terus Kita tulis nih Setelah udah didefinisikan Terus kita udah tulis Diketahui apa aja Nah kita coba tulis Tujuannya tuh apa gitu Jadi Akan ditentukan Dvdp Saat S-nya Berapa tadi? 3 ya Saat S-nya 3 cm Nah jadi Awalnya gimana nih? Yang kita tau kan DADT Yaudah kita mainin dulu aja nih Si permukaannya Luas permukaannya Jadi Mula-mula Dari Rumus Luas Permukaan Nah ini kenapa Boleh diturunin terhadap T Nah ini tadi yang dari definisi ya Jadi si A Jadi si A luas permukaan Sama panjangnya kubus itu Bergantung Terhadap T Dan kita juga udah tau DADT-nya DADT Nah DADT-nya kan kita udah dapet tuh 72 cm2 per detik Subitusi aja disini Jadi 72 Sama dengan 12 S DS DT Ini Boleh ya dicoret ya Bagi 12 Kedua ruasnya Oh jadi kita dapet nih Oh jadi kita dapet nih B S DT Itu sama dengan Turunan Dari Volume R Ormus volume Kemudian Turunkan Kedua ruas Plus V Ini D DT Dari V Sama dengan D DT Dari S pangkat 3 Ini hasilnya jadi DV DT Sama dengan 3 S kuadrat DS DT Betul ya Nah DS DT-nya sendiri Tadi kita udah dapet nih 6 per S Sudah aja subtusi ya Jadi 3 S kuadrat 6 per S Hasilnya Ini S nya boleh disoret Hasilnya jadi 18 S Maka Nah tapi kan Dari soal udah dikasih tau ya Maka saat S Sama dengan 3 cm Diperoleh Diperoleh DV DT-nya Sama dengan 18 x 3 54 Ini kalian kasih kesimpulan Jadi Saat 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 panjang sisi ini Masa Kilimeter Nah ini Ini volume kubus bertambah secepat, 54, dia ada 4, 1 aneh per detik, gitu. Ini masuk akal ya, ini kan dia 54 kan positif ya, masuk akal gitu. Jadi, waktu S-nya, S-nya juga kan di sini bertambah gitu. Bertambah, di sini A-nya juga positif. Jadi, laju pertambahan luasnya positif, V-nya juga pasti positif, gitu. Jadi, jawabannya masuk akal, kalau kasihlah positif. Gitu, ini buat nomor 11. Ada pertanyaan dulu nggak buat nomor 11? Ini sebelumnya kalau kalian mau corek-corek dulu juga nggak apa-apa. Tadi, kalau saya kan mungkin langsung ya di sini, hitung dulu, kenapa nih hitung dulu turunan dari luas permukaannya? Kenapa nggak langsung V? Itu nanti kalian coba kotrek dulu aja. Kalau kalian coba corek-corek kan nanti DVDT, kalian perlu si DSDT-nya nih. DSDT-nya kalian hitung dari mana? DSDT-nya dari A, gitu. Jadi, ini karena tulisan formal, jadi ini udah rapih, gitu. Tapi sebelumnya kalian kalau misalnya mau coba-coba dulu, boleh. Ini nggak ada ya, ada pertanyaannya. Saya lanjut nomor 13. Ini nomor 13. Ini juga sama soal cerita. Sebuah bola besi berjari-jari lima dilakisi S dengan ketelubalan seragam. Jika S mencair dengan laju 10 cm kubik per manit. Tentukan seberapa cepat ketebalan S berkurang ketika ketebalannya 1 cm. Tentukan juga seberapa cepat. Jadi yang minta ditentuin itu seberapa cepat ketebalan S berkurang sama seberapa cepat juga luas permukaan bagian luar S-nya berkurang. Ini contoh ilustrasinya kurang lebih begini, gitu ya. Jadi yang hitam ini tuh bolanya. Bola besi. Jari-jarinya lima cm. Ini katakanlah jari-jari, kayak variable R gitu ya misalnya. Variable R dilapisi S dengan ketebalan seragam. Jadi maksudnya ketebalan seragam tuh dia sama gitu ya di sini. Konstant gitu dia ketebalan. Jadi nggak beda-beda. Jadi nggak ada yang satu sisi lebih tebal. Satu sisi lain. Ini gitu. Tipis. Jadi dia seragam. Ini misalnya ketebalannya itu saya pakai variablenya, variable H. Variable H. Nah ini tadi ada kaitannya luas sama volume. Jadi kita hitung. Kalau volume bola tuh gimana sih? Volume bola. Luasnya. Luasnya 4P R kuadrat. Nah ini kan kalau luas permukaan S tuh sebenarnya jari-jarinya udah bukan R. R plus H ya. R plus H kuadrat. Kan yang ditanya itu luas permukaan bagian luar S. Yang ini. Kalau luas permukaan ini kan berarti jari-jarinya R tambah H. Terus volumenya 4. Volumenya jangan lupa ini yang dari soal itu jika S tersebut mencair. Berarti S-nya doang kan ya? Kalau S-nya aja berarti luas. Luas. Volume yang di luar dikurangi volume bolanya. Itu jadi volume S. Betul ya? Jadi 4 per 3 P R pangkat 3 ya. Jadi disini R-nya kan yang R tambah H pangkat 3. Tapi jangan lupa dikurangi sama volume bolanya. Itu jadi volume S-nya. P R pangkat 3. Gitu. Ini udah tau rumusnya. Aduh sorry. Ini seharusnya saya pakai warna lain. apa-apa deh. Terus apalagi nih yang diketahui. Jari-jarinya ya. Jari-jarinya itu sama dengan 5. Mencair dengan laju. Berarti ini D, V, D, T sama dengan Nah ini jangan lupa mencair. Kalau mencair itu kan artinya dia berkurang kan ya volumenya. Nah kalau dia berkurang jangan lupa dikasih tanda negatif. Kalau yang sebelumnya kan di soal sebelumnya dia bertambah kan ya. Kalau bertambah makanya dia disini gak ada tanda apa-apa nih. Soalnya kan disini maksudnya positif. Tapi kalau positif kan biasanya gak ditulis. Tuh. Jadi ini Tadi udah dikakus ya. Oke. Jadi disini D, V, D, T-nya minus 10 cm3 per mani. Tentukan seberapa cepat ketebalan S berkurang. Nah berarti ketebalannya itu D, H, D, T. Sorry. Ketebalannya. Ketebalannya Nah ini gak hilang. D, H, D, T sama dengan berapa. D, A, D, T-nya sama dengan berapa. Saat H-nya sama dengan 1. Itu kan ya maksud soalnya ya. Ini nih kita udah mau udah coret-coret yang kita dapat kayak gini nih. Jadi ilustrasinya udah kita gambar. R, H rumus luas rumus muluma R, D, B, D, T sama apa yang ditanya. Gitu. Nah ini caranya sama kayak tadi. Ini saya tukeran aja deh. Ini yang formalnya saya pakai warna-warna. Kayak tadi. Jadi kita definisikan dulu. Definisikan variable-nya variable-nya apa aja tadi. R, H, A, dan V sebagai jari-jari bola kebalan S luas permukaan S dan eh luas permukaan dan luas permukaan S berturut-turut yang bergantung terhadap waktu T. Ini kamarnya tadi diketahuinya apa? Diketahui R sama dengan 5 cm D, V, D, T sama dengan minus 0 A sama dengan 4 B eh kot B A-nya 4 B oh saya liat salah ini oke saya ketambah eh gitu tambah H kuadrat bener tapi R tambah kuadrat nah ini kan R-nya udah diberikan 5 jadi kita langsung substitusi aja jadi 5 tambah H kuadrat baiknya baiknya 4 3 5 pangkat tiganya dibiarin kayak gini juga gak apa-apa gak usah dihitung terus kita tulis apa yang mau kita cari akan ditentukan D, H, D, T dan D, A, D, T saat H sama dengan 1 ini sama ya tuntunin dulu kedua ruas jadi yang kita tahu tadi apa volumenya ya volumenya tadi kita udah tahu dvd T-nya juga udah dikasih tahu yaudah kita turunin dulu aja terhadap T si rumus luas volumenya eh volume volume S-nya terhadap T jadi disini D, D, T P sama dengan D, D, T yang tadi ya yang kita udah tulis tadi 4 per 3 tapi ini 3-nya keluar 5 tambah H kuadrat turun 1 ya terus jangan lupa H-nya itu bergantung terhadap T juga kebalannya juga kan bergantung terhadap T, dia makin lama makin berkurang juga kan karena mencair disini jadi dikali D, H, D, T ini disini konstanta kalau diturunin terhadap T jadinya 0 makanya ini gak perlu dihitung 5 per 3-nya disini tadi udah diberikan dvd T-nya itu min 10 ya dvd T-nya min 10 jadi kita substitusi min 10 sama dengan kita sederhanakan 4 pi 5 tambah H kuadrat D, H D, T gitu disini kita nyatakan dalam D, H, D, T dulu aja ya dalam D, H, D, T ini jadi saya pindah ruas atau ini saya coret dulu ya jadi ini sisa 5, 2 jadi 5 dibagi 2 pi 5 tambah H kuadrat nah ini sebenarnya kalau kalian substitusi H-nya sebenarnya 1 udah bisa tapi saya sekalian ngitung tadi kan yang ditanya selain dvd T dvd T-nya juga kan ya saya sekalian ngitung dvd T-nya D oke hitungkan kedua ruas S terhadap terhadap T jadi disini D DT A sama dengan D, D, T 4 pi R tambah R udah 5 ya udah gak pake R 5 tambah H kuadrat ini jadi D A DT sama dengan ini kalau diturunin jadi 4 pi 2-nya keluar 2 5 tambah H pangkat 1 turunan dalamnya D, H, DT ini hasilnya jadi D, A, DT sama dengan benar ya yang ini D, H, DT-nya kita tadi udah dapet kan ya D, H, DT itu min 5 per 2 pi 5 tambah kuadrat sub itu sih boleh ini jadi kalau bentuknya mau buat kayak gini gak ditunggu dulu juga gak apa-apa tambah H D, H, DT-nya kita sub itu sih minus 5 2 pi 5 tambah H kuadrat gitu ya nah ini 5 tambah H-nya boleh kita coret nih tambah H coret 2 pi juga kita coret 2 sama pi nya jadi dapet apa 4 pembilangnya 4 kali 5 dibagi 5 tambah H-nya tinggal pangkat 1 ya karena tadi udah dicoret 5 tambah H oke nah lihat ini kita udah bisa ngitung nih maka untuk H sama dengan 1 teroleh D, H, DT sama dengan jadi berapa min 5 2 pi ya minus 5 2 pi 5 tambah 5 tambah 1 kuadrat 5 ini 5 tambah 1 36 eh 5 tambah 1 6 dikuadratin 36 72 72 pi sedangkan D, A, DT-nya minus 20 5 tambah 1 sama dengan ini saya udah sederhanain ya jadi 10 per 3 jadi kasih kesimpulan jangan lupa jadi ini nanti kalian kalau tulisnya lengkap boleh kalau saya ini biar cepat aja D, H, DT sama dengan minus 5 72 pi cm per menit ya tadi satuan waktunya kan menit ya dan D, A, DT sama dengan minus 10 per 3 cm kuadrat menit saat H sama dengan 1 cm gitu masuk akal ya kenapa hasilnya minus soalnya kan ini kalau S-nya mencair otomatis dia volumenya pasti berkurang ketebalannya juga berkurang ini asumsinya pas lagi dia mencair juga tetap mempertahankan ketebalannya gitu ya ketebalannya tetap seragam gitu asumsinya seperti itu kemudian untuk luasnya juga pasti dia akan berkurang gitu jadi jawaban kita yang kita hitung dia negatif ini masuk akal gitu ini buat nomor 13 ada pertanyaan nggak atau ada bagian yang kenapa sorry boleh diulang tadi nggak boleh lihat yang turunan dvdt-nya nggak dvdt oke ini itu yang min 4 per 3 pi 5 pangkat 3 nggak diturun nggak ini kan jadi konstanta ya konstanta kan kalau diturunin jadi 0 betul ya makanya tadi inti 5 pangkat 3 udah lah nggak usah dihitung gitu soalnya kan nanti diturunin juga jadi 0 ini 13 oke ya ini biar cepat nanti nomor-nomor selanjutnya saya nulisnya nggak akan lengkap kayak gini ya jadi saya cukup contohin 2 nanti buat nomor-nomor selanjutnya kan ini masih ada soal cerita saya nulisnya kayak ngotret gitu tapi nanti kalian kalau nulis di kuis atau ujian harus selengkap ini jadi harus ada definisinya terus kalian tulis diketahuinya apa aja terus mau ngapain sih gitu jadi supaya yang baca juga ngerti ini kalian hitung-hitung umus kayak gitu memang mau ngapain gitu jadi harus dibilang dulu akan ditentukan DHDT DADT atau apa oke kita lanjut nomor 14 ya nomor 14 kurang lebih gambarnya kayak gini sebuah drone terbang dengan ketinggian konstan 7 meter jadi yang di atas ini tuh ini drone-nya ini drone-nya tinggian konstan 7 meter jadi ini anggap aja yang di bawah ini jalannya gitu ya ini si jalannya nah berarti tadi jaraknya antara drone sama jalan itu 7 meter bergerak sepanjang jalan yang lurus dengan laju konstan 1 meter eh 1 meter per second jadi anggaplah si drone-nya ini jalannya ke kanan gitu ya jalannya ke kanan tapi kecepatannya konstan misal kecepatan drone-nya itu Vd gitu ya Vd sama dengan 1 meter per second semua mobil bergerak dari arah berlawanan mendekati drone nah ini mobilnya nih si mobilnya nah dia tuh kan geraknya mendekati si drone berarti geraknya ke kiri kalau drone-nya ke kanan berarti mobilnya ke kiri ini katakanlah kecepatan mobilnya PM pada suatu saat jarak antara mobil dengan drone adalah 25 meter jadi pada suatu waktu jarak antara drone sama mobil berarti kan jarak antara drone sama mobil tuh yang garis miring ini nih ini tuh sama dengan 25 meter pada suatu waktu tapi biar umum misalnya coba tulis variabelnya D aja ya ini saya misalnya nyatakan variabelnya itu D berarti dia si variabel D ini bergantung terhadap waktu setuju ya jadi kalau misalnya drone-nya bergerak ke arah kanan sama mobilnya bergerak ke arah kiri pasti D-nya berubah dong ya berarti D-nya ini bergantung terhadap waktu jadi kalau misalnya ada rumusnya itu berarti DT gitu ya cuma kan kita nggak tahu rumusnya apa jadi nggak perlu suatu ini drone adalah 25 meter jika pada saat tersebut jarak antara mobil dengan drone berkurang dengan laju nah laju 15 meter per second berarti lajunya itu yang yang ini ini tuh sama dengan D-D D-T ya karena tadi kan jarak itu antara drone sama mobil kita nyatkan dengan variabel D ini lajunya 15 meter per second tentukan kecepatan mobil pada saat itu jadi kita tentuin nih PM-nya berapa gimana caranya tadi kan udah dikasih tau ini tingginya 7 terus pas lagi jarak drone sama mobilnya 25 berarti kita bisa hitung dong jarak mobil sama si jalannya nih jalan di bawah drone berarti kalau disini tadi nanti saya pakai panggungan lain berarti kalau pas lagi D-nya sama dengan 25 ini saya coba nyatakan dalam variabel S gitu ya berarti kan tadi kalau D-nya berubah terhadap waktu otomatis misalnya ini S S itu jarak antara mobil sama jalan di bawah drone-nya berarti otomatis S-nya juga berubah terhadap waktu nah tapi waktu D-nya 25 kita bisa ngitung dong S-nya oke kita goras ya saat D sama dengan 25 S itu berarti akar 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat ya ini kan triplet langsung aja lah jadi 24 jadi disini S-nya 24 sampai situ jadi ini udah diketahui jadi diketahui H ini misalnya H gitu ya H-nya sama dengan 7 kecepatan drone-nya 1 D-D-D-T-nya ini jangan lupa jarak antara mobil dengan drone berkurang disini kan berkurang ya jadi nanti ini ntar saya tulis ulang aja deh supaya nggak bingung ya ini artinya D-D-D-T sama dengan minus 15 meter per second lalu pakal ya jadi kan makin lama drone sama mobilnya kan makin deket tuh jadi pasti jaraknya berkurang gitu seiring berjalannya waktu terus D-nya waktu D-nya 25 kita tahu S-nya 24 nah jadi apa nih jadi akan ditentukan VM-nya jadi yang mau ditentukan itu VM saat D-nya itu 25 ini saya nulisnya berantakan nanti kalian coba rafihin ya nah ini kita hitung tadi kan yang diketahui D-D-D-T ya nah ini kita coba jalan aja ini dari Pitagoras Pitagoras itu D-kuadrat sama dengan 49 aku ikut S-kuadrat betul ya D-kuadrat ini 49 itu maksudnya 7 ya 7 kuadrat ditambah S-kuadrat tuh kenapa saya nggak pakai yang 25 sama 24 itu kan maksudnya udah di waktu tertentu kalau secara umum kan sebenarnya D sama S-nya ini bergantung terhadap waktu gitu jadi saya masih pakai rumus yang dalam D dan S-nya nah ini coba kita turunin kedua ruasnya D-D-T D-kuadrat 49 eh sorry ini harus diturunin juga D-D-T 49 tambah S-kuadrat ini jadi D-kuadrat diturunin terhadap T jadi 2D D-D D-T ini 49 konstanta diturunin terhadap T habis ya 0 S-kuadrat diturunin terhadap T berarti jadi 2S DS D-T 2-nya coret jadi kita peroleh DS-DT-nya DS-DT itu sama dengan D per S D-D D-T gitu nah kayak tadi saat D-nya sama dengan 25 ya tadi saat D-nya 25 diperoleh S-nya itu tadi 24 meter berdasarkan tadi yang kita goras jadi D sama S-nya kita tahu berarti kita bisa ngitung dong DS-DT-nya berapa maka DS-DT sama dengan kita sebut itu sih disini 25 dibagi 24 nah waktu D-nya 25 kita juga tahu D-D-DT-nya sama dengan minus 15 meter per second minus 15 ini kalau disederhanain 1, 2, 5 8 ini pembilang sama penyebutnya ini 15 sama 24 bisa disederhanain ya dibagi 3 jadi 125 per 8 per second nah DS-DT-nya itu apa sih hubungannya sama VD sama VM jadi DS-DT ini DS-DT-nya itu sama dengan apa? berarti VD dikurangi VM ya setuju gak? laju perubahan si S-nya itu sama dengan VD dikurangi VM VD-nya itu sama dengan 1 VM-nya yang mau kita cari kan ya nah ini yaudah kita substitusi aja saya berantakan nih jadi nanti kalian yang rapihin ya DS-DT sama dengan VD min VM tadi VD-nya 1 min VM nah DS-DT-nya kita udah dapet minus 125 per 8 jadi VM-nya sama dengan 1 tambah 125 per 8 jadi hasilnya 133 gitu udah ini jawabannya jadi kecepatan mobil saat tadi apa saat jarak antara drone sama mobilnya 25 yaitu 133 per 8 per second ada pertanyaan bingung ya ini yang nomor 14 mau nanya tapi cara iya boleh untuk yang DS-DT sama dengan kecepatan dari drone-nya dikurangi sama kecepatan mobilnya itu kenapa dikurang bukan ditambah ya kak ditambah kenapa ditambah karena aku mikirnya kalau misalnya itu kan sama-sama menuju saat yang tepat yang sama kalau misalnya ditambah kesempatannya kan jaraknya jadi lebih cepat ketemu gitu gak sih karena arahnya sama gak ya kak atunernya agak beda sebentar sebenarnya tergantung juga ya kalau misalnya ditambah juga boleh tapi nanti kan si mobilnya itu nanti kecepatannya pasti jadi minus ya sebenarnya kayak gak masuk akal gitu kenapa kecepatannya minus tapi mungkin karena arahnya jadi buat arah ke kanan itu dinyatakan positif buat arah ke kiri dinyatakan negatif gitu kan sebenarnya boleh sih ini jadi positif tapi nanti hasilnya jadi negatif tapi sesuai dengan tadi definisi kamu kalau misalnya ke kiri itu berarti jadi hasilnya negatif gitu tapi kalau di saya disini misalnya ini VD sama VMnya itu positif cuman saya mainin kalau arahnya dia ke kiri udah dibikin negatif gitu udah dibikin negatif duluan sama aja sih sebenarnya tergantung definisi kamu aja oke kita lanjut nomor 15 silahkan 15 ini blok saya gambar nih saya coba gambar dulu iya sama dengan mas artes satu partikel bergerak setanjang grafik fungsi Y sama dengan akar X pada kuadran pertama jadi karena ini dia bertambah sebesar tiga satuan ya berarti si partikelnya tuh gerak dari kiri ke kanan jadi geraknya gini gitu ya ngikutin si grafik Y sama dengan akar X jadi geraknya gini gitu oke ini saya tulis ini Y sama dengan akar X ini sumbu X ini sumbu Y bertambah sebesar tiga satuan per detik apa nih jaraknya ke sumbu Y jarak ke sumbu Y berarti X nya ya berarti disini DX DT sama dengan tiga eh kebanyakan di dalam tiga satuan per detik misalkan teta adalah sudut yang dibentuk sumbu X positif dan ruas dari sini buka titik 0 jadi kalau misalnya saya si partikelnya ada di posisi ini gitu ya ada di posisi ini kalian tarik garis nih ke titik 0,0 di sini gitu aduh kurang lebih beginilah ya ini nanti tarik garis dari posisi partikelnya ke 0,0 nah ini sudut sama sumbu X nya ini ngebentuk sudut teta gitu nah ini kalau kalian kan bisa cari nih hubungan antara teta sama X dan Y itulah jadi kalau misalnya disini X disini Y berarti pakai tan aja ya jadi disini tan teta itu sama dengan Y per X tapi Y nya kan udah kasih tau akar X berarti sudut itu sih nih Y nya kita ganti kita nyatakan dalam X berarti jadi akar X dibagi X sama dengan 1 dibagi akar X atau boleh kita tulis jadi X pangkat min setengah jangan lupa ini untuk X nya tidak sama dengan 0 kalau X nya 0 Y nya 0 kan tidak ada sudut yang terbentuk ya terus yang ditanya apa tentukan ini seperti biasa saya nulisnya beratakan nanti kalian coba rapihin tentukan d teta d t saat ini kan jarak partikel tersebut dengan subuh X adalah 2 satuan maksudnya jadi kalau dia berarti disini nih jarak sama subuh X nya disini dia 2 saat Y nya sama dengan 2 gitu ya maksud soalnya jadi yang kita bisa hitung turunannya berarti si tan teta tan teta ini kita turunin terhadap X berarti saya berarti d t d t tan teta d d t x enggak min setengah gitu ya ini diturunin jadi apa second kuadrat teta jangan lupa tetanya itu kan dia berubah juga ya terhadap waktu jadi kalau partikelnya berat juga nanti dia tetanya ikut berubah jadi disini ada d t d t terus ini X nya kita turunin juga terhadap t ini pakai aturan t juga min setengah X pangkat min 3 per 2 dx dt gitu nah ini yang ditanya d t t waktu Y nya sama dengan 2 ya sebenarnya waktu Y saat Y sama dengan 2 X nya itu berarti 4 dari mana dari ini ya dari persamaan Y sama dengan X akar Y sama dengan akar X ini maka 4 sama dengan ekor 4 2 sama dengan akar X sehingga X sama dengan 4 ini yang lengkapnya oke nah ini kan dx dt tadi udah dapat jadi kalau substitusi aja ya saya kan kuadrat teta dt dt sama dengan min saya langsung substitusi aja ya jadi dx dt nya saya substitusi 3 jadi minus 3 jadi minus kalau mau ditulis dalam d teta dt boleh jadi minus 2 X akar X second kuadrat teta ini bilangnya saat Y sama dengan 2 diperoleh X sama dengan 4 nah ini kalau tadi kita pakai si segitiganya kita balikin lagi tadi ke segitiga tadi tetanya kan ini Y nya 2 X nya 4 berarti kita dapet dong panjang sisi miringnya berapa pakai pitagoras pakai pitagoras jadi akar 20 akar 20 kan 2 akar 5 diperoleh X sama dengan 4 dan second tetanya second tetanya juga bisa kita dapet second teta itu berarti yang miring dibagi yang samping 2 akar 5 per 4 saya salah betul ya 4 salah gitu enggak X darah 2 k 5 per 4 jadi minus ini akar 4 jadi 2 ya 2 kali 2 kali 4 16 16 2 akar 5 dikwadratin jadi 20 per 12 ini 3 coret jadi min 3 per 20 satuannya apa satuannya radian per tadi detik oke satuan waktunya detik jadi jawabannya min 3 per 20 ada pertanyaan buat nomor 15 jangan lupa buat nomor 14 sama 15 ini saya nulisnya kayak kotretan jadi nanti kalau nulis yang benarnya saya udah kasih contoh di nomor 12 sama eh nomor 11 sama nomor 13 jadi nanti buat latihan coba dibikin tulisan yang formalnya oke gak ada ya kita lanjut nomor 18 15 diferensial 18 b diferensial d y untuk y sama dengan f x kita tulis diberikan y sama dengan f x sama dengan 2 x akar pangkat 3 ya dari 2 x ini boleh saya tulis jadi 2 x pangkat 1 per 3 ini gimana nih diferensial d y pakai definisi aja ya A berdasarkan definisi potensial definisinya adalah d y sama dengan f aksen x kali disini f aksen x nya gimana berarti ini pakai aturan rantai juga ya pangkat 1 per 3 nya kita keluarin 2 x pangkat 1 per 3 nya dikurangin 1 jadi sisa minus 2 per 3 jangan lupa dikali turunan dalamnya turunan dari 2 x dikali 2 dikali dx ini hasilnya jadi 2 diatas 3 benar ya ini akar pangkat 3 dari 2 x kuadrat 4 x kuadrat ya dx udah beres nomor 18 ini gini ya diferensialnya definisi f f x f aksen x kali dx terus selanjut nomor 19 hitunglah delta y dan dy jika udah diberikan fungsi x sama dx 19 a ini kita misalkan dulu ya misal f x itu sama dengan x pangkat 4 tambah 2 x k apa yang bisa kita dapat delta y delta y itu apa delta y itu f x tambah delta x minus f x ya tapi kan delta x nya belum ada nah ini jadi dengan delta x nya itu sama dengan x lanjut untuk x sama dengan 2 ini dari soalnya jadi untuk x sama dengan 2 dan ini kan dx nya tadi sama dengan delta x jadi kita langsung tulis aja delta x sama dengan 0,1 oleh kita hitung dulu nih si delta y nya jadi delta y sama dengan f x x nya 2 ditambah 0,1 dikurangi f sama dengan berapa nih ini kan 2,1 2,1 kita substitusi ke fungsinya jadi 2,1 pangkat 4 ditambah 2 dikali 2,1 dikurangi f2 2 pangkat 4 tambah 2 kali 2 ini pakai kalkulator aja ya jadi 2,1 pangkat 4 hasilnya 19 44 81 ditambah 4,2 dikurangi 2 pangkat 4 16 ini berkenaan koma ini minus minus 1 dikali 2 kali 2 4 ya ini hasil akhirnya langsung aja jadi 3,64 64 81 ini kita udah dapet nih delta y tapi jangan lupa ditanya di nya juga sedangkan nah d nya sama difrensial ya d nya pakai definisi di nomor sebelumnya semaksin x delta x apa nih turunan dari x pangkat 4 2x jadi 4x pangkat 3 tambah 2 ya itu ini diturunin 4x pangkat 3 tambah 2 dx x sehingga x x sama dengan 2 dan dx sama dengan 0,1 diperoleh dy sama dengan subitusi x nya sama dengan 2 2 pangkat 3 tambah 2 dx nya 0,1 ini kan 8 dikali 4 bener ya 8 ya 8 kali 4 32 tambah 34 jadi 3,4 gitu nah ini boleh kalau kalian mau nambahin keterangan gitu ya jadi dx nya ini menghampiri nilai delta y itu sama dengan berapa tuh tadi 3, 6481 gitu nah ini nilainya akan semakin baik ya kalau misalnya dx nya itu kalian bikin lebih kecil lagi nanti kalau dx atau delta x nya dibuat lebih kecil nah ini kalian harus ngitung dua-duanya nah itu harusnya nanti nilainya akan semakin dekat gitu ini buat nomor 11 eh udah 836 keburu gak ya satu soal lagi coba ya nomor 20 nomor 20 mudah-mudahan keburu kalau ada yang mau nanya kalau ada yang mau nanya langsung ini aja potong aja saya nomor 20 A ini cepat aja ya 20 A ini langsung ada rumusnya hampiran 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 linier itu pakai rumus LX Y sama dengan apa F A tambah F aksen A X min A nah ini A nya udah diberikan ya jadi untuk F X sama dengan X kuadrat min X dan A sama dengan ini satu diperoleh LX sama dengan Y sama dengan nah ini berarti F min 1 tambah F aksen min 1 X plus 1 karena ini min min 1 ya nah ini boleh kalian kontrat dulu kontrat F aksen X nya berarti berapa nih turnenannya 2X min 1 kalau F 1 berapa eh F min 1 F min 1 berarti min 1 kuadrat dikurangi min 1 jadi 1 tambah 1 F aksen min 1 2 dikali min 1 min 1 sama dengan min 3 ini kita balikin lagi ke hampiran liniernya jadi F min 1 itu 2 ditambah F min 1 nya min 3 kali X tambah 1 jadi hasilnya 2 min 3X min 3 jadi hasilnya min 3X min 1 gitu oke oke ini cuman ke guru sampai nomor 20 sisa ada waktu sisa 1 menit ada yang mau nanya gak ada yang kurang jelas atau ada yang mau kita tanya ini jadi nomor 1 nomor 1 nomor 2 nomor 2 tinggal lihat tabel nomor 3 ini aturan ratai nomor 4 turunan kedua 8 udah mulai implisit nomor 1 nomor 10 nomor 2 nomor 11 13 14 15 soal cerita nomor 18 diferensial ini pake definisi 19 delta JDY kalau ini tuh hampirannya ya kalau di diferensial tuh oke nomor 20 ini hampiran oke ada yang mau nanya gak kalau gak ada tutornya sampai sini aja jadi yang belum kebahas nomor 22 dan 24 oke saya akhiri ya tutornya untuk minggu ini terima kasih banyak terima kasih mbak terima kasih terima kasih